Oke dari sini origami kepik kita sudah jadi Nah ini bisa dibuka ini bagian bawahnya Ini bisa dipakai buat pembatas bukunya guys Halo semua kembali lagi dengan kreatifu youtube Hari ini kita akan membuat origami pembatas buku Bentuknya bentuk keping ya Nah ini bentuk yang sudah jadi nantinya Oke untuk membuat origami ini sebenarnya sangat mudah Kita akan butuh beberapa kertas origami ya nantinya Jadi sebenarnya kita hanya butuh satu Tapi yang dua akan saya gunakan buat ornamennya aja Oke pertama kita akan buat pembatas bukunya dulu Simple pembatas buku segitiga Tapi kita akan apa itu Rubah tampilannya menjadi lebih menarik nantinya Oke Pertama kita buat seperti biasa Seperti ini Buat segitiga Lalu kita tarik ke atas Dari sisi kanan dan juga kiri Yang kiri juga Dilipat juga Seperti ini guys Nah selanjutnya kita bisa buka Ujung yang bawah ini Lipatan yang tengah ini Kita jadikan referensi untuk melipat Bagian kanan dan juga kiri dari Kertas origami yang kita gunakan Nah jadinya ini akan seperti ini guys Oke Seperti ini Misalnya kita buka Bagian atas kita lipat ujung ke bawah Seperti ini jadinya Atas kita lipat ke bawah Lanjut kita Lakukan hal seperti ini Kita masukkan ke bagian dalam Nah ini kita lakukan untuk dua bagian Yang sini juga Kita lipat Lalu kita masukkan ke bagian dalam Nah ini sebenarnya kalau untuk Apa itu sedangnya Bentukannya sendiri sudah jadi sih Pembatas bukunya memang hanya begini saja Tapi karena kita ingin lebih bagus ya Maka kita akan buat polanya dulu Kita akan buat pola Untuk membuat kepinya Ini kepi aja ya Kita buat kepi ya Ini Kita buat seperti ini Ini tidak perlu sangat presisi Nah seperti ini Katakanlah seperti ini Lalu bisa kita gunting ininya Kita gunting mengikuti pola yang sudah ada Seperti ini Seperti ini Oke Kita gunting lagi Ikuti saja polanya Bentuknya sudah mirip dengan Apa itu Bentuk hati ya Sebenarnya kita disini akan buat Kepalanya Kepalanya seperti ini Kita ambil bagian Kita kira-kira aja Bentuknya seperti apa Seberapa besarnya Karena Mungkin segini sudah cukup ya Segini Nanti kita tempelkan di bawahnya Jadi tidak akan kelihatan Gini aja Saya akan potong Nah ini Kita akan tempel dulu guys Pastikan sudah pas Setelah disini Sudah pas ya Sudah cukup ya Sudah cukup ya Disini ya Kita akan tempel Kertas yang belum digunakan Saya singkirkan dulu Ini Tinggal kita tempelkan ke bagian dalamnya Lalu bisa kita atur ya Buat Ininya Apa itu Kepala kepingnya Nanti seperti apa Katakanlah seperti ini Sudah cukup Selanjutnya Kita akan buat Matanya Matanya Dari kertas Yang ada aja Disini Kita langsung buat aja Bulat aja Gampang buat Matanya Jadi tidak perlu dibuat polanya Langsung gunting Jadi Nah di ini Kita dapat Dua bagian mata Disini Nih Selanjutnya kita akan Kasih hitam-hitamnya Hitam-hitam buat matanya Seperti ini Oke Nanti cukup Kita akan ambil Kita akan ambil Dan tempelkan matanya Nah Nah di ini guys Kita tempelkan Disini Dan satunya Seperti ini Nah untuk mata sudah jadi Kita akan Selanjutnya membuat Apa itu Cerahnya Buat bagian atasnya Ya ini ya Apa itu Namanya Antenanya Antenanya juga cukup mudah Jadi langsung kita potong aja Seperti ini Agak miring ya Potongnya ya Agak miring Buat antenanya Oke Seperti ini guys Setelah kita punya Dua pilihan ini Mau pakai yang warna putih Atau hitam Untuk kali ini Saya akan pakai yang hitam Jadi Sedikit aja Kasih lem Disini ya Kita taruh Di belakangnya Seperti ini guys Set Nah Sudah jadi Lebih menarik Batas hukunya Selanjutnya Kalau kita ingin membuat Sayap terbuka Seperti ini Maka kita bisa Lakukan hal ini Kita butuh Kertas yang setidaknya Mirip ya Dengan ini ya Jadi Kita buat Apa itu Begini aja Begini aja Biar sama Kita buat Seperti ini Jadi nanti Setidaknya Ada Ini ya Apa itu Lakukan yang sedikitnya Sama Nah Kita potong dulu Kita potong Sesuai garis keluarnya aja Ini guys Selanjutnya Kita akan potong Jadi dua bagian Untuk sisi kiri Dan juga Sisi kanannya Nah Kita balik lagi Nantinya kita akan tempelkan Seperti ini Nah Seperti sayap terbuka Untuk yang ini Biar lebih keren Maka kita Samakan Lakukannya Dengan bagian bawahnya Ini Sudah pas Pas ya Ininya ya Ini saya sengaja Cari yang warna Agak beda Jadi Satunya merah banget Satunya Agak sedikit Ada Apa ya Merah mudanya Seperti ini Biar nanti kelihatan bedanya Selanjutnya Yang kiri Kita lakukan hal yang sama Kita kena seperti ini Kita potong lagi Untuk merapikan Sep Kasih lem Kita tempelkan Nah Seperti ini Jadi disini kita bisa punya opsi Beberapa opsi ya Kita mau pakai Purpen atau juga Kertas Dibuleh Ini untuk Garis tengahnya Pembatasnya Kita buat seperti ini Nah Seperti ini Selanjutnya Kita akan buat Bintik-bintiknya Bintik-bintiknya Kita buat sekitar 4 sampai 6 ya Jadi langsung saja Saya buat seperti ini Biar mudah Ini Langsung Jadi Jadi banyak Langsung Oke 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 Jadi deh Kita lem Bikit-dikit Selamat menikmati Walaupun yang bawah mau dikasih pole pen sebenarnya juga bisa Seperti ini aja Kita buat acak Jadi jangan full Nanti malah akan ada seninyan Nah seperti ini sebenarnya Oke dari sini Origami kepik kita sudah jadi Nah ini bisa dibuka Ini bagian bawahnya Ini bisa dipakai buat pembatas bukunya guys Jangan lupa like dan share jika suka Dan nantikan video selanjutnya dari Kreativo Sampai jumpa